Halo semuanya kita kembali lagi ya live streaming kali ini kita mau menjajal Euro Truck Simulator 2 yang versi terbaru yaitu versi 1.32.225s ya jadi ini perusahaan update itu banyak-banyak perubahan disini kita langsung lihat ya oke langsung saja kita coba continue ini sudah 1.32.225s ya kita coba let's try 1.32.225 series oke continue game kita lanjutkan signing in oh my god kita sudah di menu 1.32 kita sudah di menu sini kita lihat apa aja perubahan menunya dari pojok kiri ya pojok kiri sepertinya masih ya ini update available ini masih sama ini masih sama kemudian kita ke sini job market masih sama oke ini masih sama semua ya nah di kolom ini kita ada melihat disini ada icon baru itu vehicle browser oke vehicle browser kita klik ya kayaknya vehicle ini ada gambarnya sih truck sama trailer kita lihat disini oke ini sepertinya sama seperti yang dulu cuman dijadikan satu eh sama kali ya icon aja yang berbeda ya truck browser itu masih seperti yang lama oke ini ada icon baru disini kamera reset oke disini icon it's called camera reset oke kamera reset jadi kalau kita putar gini kali ya kita putar gini nah coba oke kembali ke posisi semula ya seperti itu kita cari ini seperti itu ya oke kita tinggalkan ini menunya sama cuma di bagian luar kemudian trailer browser trailer browser juga sama ya di sini oke tidak ada yang berbeda tidak ada yang berbeda cuman memang banyak tipe trailer yang baru-baru ya seperti ini tampilan pertama ini saya jadi oke kemudian kemudian oke ada yang double ada yang double nya aneh ya SYTANNMnya aku //TANDEMnya bukan TANDEM sorry double trailer nya ada seperti ini seperti ini ini juga seperti ini nya kurang lebih sama seperti video yang dulu pernah saya share ke grup jadi dari internal trucker internal eurotruck simulator internal SCS sorry sudah merilis dua buah video sebenarnya yang menampilkan trailernya seperti apa oke ini flatbed ya banyak macam trailer bagus-bagus ada goliner juga oke langsung lanjut ke menu berikutnya di sini masih sama ini apa ini profile ada menu profile di sini ya oke di atas di atas seharusnya ada menu profile cuman mungkin dipindah ke sini ya jadi profilnya di atas pindah ke bawah oke jangan sampai bingung ya mencari profile kemudian kita mengajak ke atas ini oke profile kita terlihat di sini kemudian ini kelihatan lebih simpel ya di sini ya lebih simpel kemudian progress history sama skill truck dealer sama ini yang baru nih trailer dealer trailer dealer ini baru kemudian track upgrade oke ada trailer dealer ada trailer upgrade oke kita coba satu-satu ya kita coba satu-satu ya trailer dealer update adjustment diagnostik sama ya di bawah ini juga sama jadi ini harusnya kita coba satu-satu ya di atas ya di atas ya sekarang pindah ke bawah ini lebih hmm kelihatannya lebih lebih rapi ya oke kita coba trailer dealer trailer dealer oke tampilan pertama kita disuguhkan flatbed dan juga curtain cider jadi sini ada flatbed flatbed nya ada dua oke kita scroll ada double curtain cider curtain cider double drive vector drive vector insulated jadi ini yang oh ada icon gini ya trailer trailer tipe single insulated oke ada spesifikasi nya ada spesifikasi nya ya jadi lebih terwek jadi berat itu berdasarkan trailer karena bukan barang nggak juga ya kita scroll lagi di sini ada cool liner refrigerated insulated double oke ada cool liner double aduh ini keterangannya speknya ini agak mengganggu ya traffic B double oke truk trailer upgrade saya belum beli trailer apa bisa diupgrade tapi kalau kita belum punya trailer kita beli ya saya suka cool liner jadi refrigated trailer ya refrigated trailer mau yang double atau yang single single aja dulu ya custom configuration sama seperti di di truk custom configuration kita lihat menu di atas chain type jadi apakah ini bisa dolly jadinya artinya chain type apakah bisa dolly kita lihat oh begitu maksudnya single, double b double, oke kita lihat oke gitu toh double dolly di bagang oke b double b double itu oh begitu ya jadi hooknya ada dua disini sama di depan disini tergantung kita mau yang dolly atau yang hook ya apa istilahnya chain type single, oke kita single dulu single kemudian ini body siap body jadi masih sesuai dengan video yang kemarin ya body content oh meskipun kita memilih refrigerated artinya pendingin kita bisa merubahnya ke content cider jadi kulkasnya hilang termonya hilang kemudian drive rig ini yang kering-kering drive rig side door jadi bisa dibuka ke samping ini sampingnya drive rig moving floor moving floor lapangnya insulated jadi insulated kita tutup oke refrigerated refrigerated oke banyak ya macam ya coolernya victor wah ini lebih keren ya sekarang ya mantap jiwa ini oke kita lanjut ke sasis sasis itu excelnya ini double excel ya jadi memang benar-benar seperti video kemarin rilisnya juga sesuai dengan video yang kemarin disini we have 3 3 roda ya 3 excel sorry stirable spread jadi yang dimana ini yang di belakang itu bisa belok oke yang di belakang bisa belok stirable axle yang di belakang bisa belok yang di atas bisa diangkat spread rear rear di belakang ya oke ini dua ban di belakang bisa belok keren juga kayaknya kayaknya ini ya kita cobain yang 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 ekstrim ya oke confirm eh sorry belum semua ya kemudian beranjak ke yang ini sudah ya yang beranjak ke yang berikutnya pencab pencab nah pencab pencab apaan ya pencab ini bisa di custom warna oh custom warna depan belakang depan samping atas eh belakang juga gitu wah mantep ya ini ada yang abu-abu loh kanopi ini seperti truck jadi sama ya nanti oke 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 paham paham jadi kita bisa menyamakan skin truck kita head truck dengan trailernya ya wah lebih gampang kalau gini enak kalau MP enggak usah ribet ya warna cari warna langsung aja jebret lanjut ke sebelahnya ini adalah aksesoris oh ini di klik dulu ya oke victor cooler thermobox oke mereknya ya turbo king jadi ini pelesetannya ya thermo thermo king sama turbo box gitu harus thermo king turbo co sama cooler samsung apa ya victor victor king datang juga saya suka yang thermobox 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 ini keren ya jadi lebih ini terlalu membosankan ini keren kayak oke lanjut set kit palet box ban ban bisa dirubah mana ini jelin saya elemennya elemennya keren ya elemen biar irit kalau ngeblong yang suka ngeblong pake lah elemen biar gensinya eh gensinya irit oke ini apa ini chassis rear chassis rear kita mau kasih apa ini ini boleh apa ini plastic box extinguisher oke wah ini ban serep ya sesuai ya ban serep ban serep di kiri ya kita lewat jalur kiri apa jalur eropa kanan berarti disini thermobox disini ban oke kalau disini ban nya nanti disamper oke kita pake ini sebentar sebentar serubu bisa serubu ya saya lebih suka ini karena lebih real ya oke seperti itu ini juga dikasih ya kalau kiri pake yang l left kalau kanan pake yang r right oke dan ini gitu ya wah gak sabar mau numpai saya rasa sudah nih ya sudah cukup ya confirm ntar reset kamera reset mati oke sini lampu 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 oke ini apa oh ya 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 truck trucknya ya oh jadi di trailer itu kita bisa nempatin trucknya mungkin untuk nyocokin ini kali ya hmm kok skin ku gak ada disini sini ku mana gue ini kali ya ini lebih lebih cocok sebenarnya cuman saya pengen ada merahnya merahnya mau taruh mana ini terlalu ini itu cukup ya kita budalkan thermo pakai kandengan kali ya biar kreket gandengan 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 aneh gimana ini ya wah mantap ya di depannya ada oke ada kita cek gandengan yang di belakang apa janya simple side protection oh ada pelindung ya ini pelindung ya painted box chrome box ada mau mau pelindung atau oke wah kalau kita pilih itu bergetar dia trailernya coba lihat ya oke jadi oke ini cuma accessories jadi kurang perfungsi di gamenya andaikan misalkan kita bawa kita bawa kita bawa youtube chrome sebelah kanan chrome sebelah kiri chrome sama ya sama aja biar serah sih kita oh bisa diwarnai ya oke bisa diwarnain oh tidak bisa ternyata tidak bisa saudara saya kira bisa diwarnain standar gloss jatuh tidak bisa diwarnain oke yang kemarin itu yang kemarin itu di tengah ini belum bisa belum bisa sekarang udah bisa artinya kepetnya ini udah kelihatan kalau yang di video kemarin kan belum bisa jadi video kemarin cuma gepet yang di belakangnya aja yang kemarin yang di tengah belum bisa orang lebihnya oke confirm kenapa warnanya kok berubah gini wah ulang lagi warnanya bentar bos gitu kali ya oke sudah serasi ya budalkan ini kan ya ini kan ya purchase oh jadi ada map khusus untuk trailer oke kita tempatkan di mana doserdop oke lah doserdop please live garage to continue garage garage mana garage oh saya tidak punya garage di situ oh kenapa segini banyaknya garage gak boleh kenapa ya kenapa harus di sini kenapa harus di skandinavia kita coba aja do you do you really want to buy upgrade apakah anda akan membelinya sargas gitu dan akan menaruhnya di audience oke taruh di audience oke sama seperti 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 beli truck trailer manager oh iya saya ingat kenapa saya tempat yang available hanya di skandinavia karena trailer kita double coba ya coba sekarang sekali kita buat beli trailer yang tidak double pastinya yang biasa ini ya jebret aja oh kalau enggak double kita di semua tempat bisa UK Scandi France Germany Queen East gitu ya jadi sesuai dengan fungsinya ini select garage oke saya mau Praha perfect iyalah disana aja apakah jadi Praha ya taruh di Praha yes oke kita lihat trailer manager kita coba yang pertama yang double ya use oke use make sementara relocate cell ini sama seperti track configure jadi kita bisa configure disini ya oke kita bisa langsung configure disini di menu ini bisa kita langsung configure oke make private maksudnya make private apaan private public private apaan private oh mungkin private itu karyawan kita gak bisa ngambil trailer ini jadi gak bisa kita ambil trailer ini jadi kalau public baru bisa semuanya oke kita use ya yes this letter is waiting for you in garage in audience jadi trailer nya di audience sekarang oke kita lihat posisi kita dimana terakhir saya di Milano trailer saya di Milano trailer kita baru beli di audience karena dia trailer nya double kita lihat posisi kita dimana oh kita di Dusseldorf Dusseldorf nyari order oh mak jauh jauh kita terbang oke kita sudah di audience mencari trailer ini kerasa kita mana trailer nya oh itu dia oke kita coba langsung kepasang kalau saya lompat langsung terpasang gini kita ada secara gini ya trailer yang baru ya nah sekarang kita mencoba mencari wah kena mobil kita masuk ke IKEA kita mencoba cari aduh mana ini untuk masuknya salah saya depannya kita cari cari muatan ini bukan bukan kita cuma dari depannya itu suaranya keras banget adek di hai 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 Oh nepetnya kita coba ini ada free market cargo market free market kita eh gimana caranya cari kerjaan ya kalau kita punya trailer kita punya trailer gimana caranya mengisi trailer kita kita kan baru beli trailer nih dan kita kosong saya buat segi you can buy your first trailer not check trailer dealer over now trailer dealer Coba job market cargo oh oh my god di sana ada free market dan juga cargo market Oke saya belum paham Oke kita pilih cargo market Oh I see jadi trailer kita kan kosong baru kita mau mengisi barang apa yang ada diikat gitu ini ada potet flower begitu ya sesuai dengan trailer kita kalau terlihat refleks itu yang berpeningin jadi muatannya juga antara daging atau buah sayuran gini ya eh sayuran apa namanya nih bunga main potet seorang oke take job ini yang paling deket take job berapa menit enam jam dekat ke is ready to pilot prosed to loading area head to water green flag kita suruh maju ke ke bendera biru sementara ya aduh nyantol di belakang bos salah nyari oke rezeki halua green flag itu sebelah sana oke tak mau tertentu hai 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 ibu ceb mana sih Ya elah, salah, salah amat, bosan Hai, bosan Mendurungnya gimana coba Bosa Mana caranya mendurungnya Saya jarang main ke skandi Kacau nih Wuh Wah Belum saya kena Betul-betul kain gue lah Bisa, bisa Blush Bisa, lipat-lipat biasa yaudah ini keren juga yaudah 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 gosok keluar dari sini gak bisa ya harus dari sana terlaluan terlaluan oke cari aguan biar gak gantol tuh kan kemarin aku bawa 26 itu trailernya oke jadi jadi trafficnya gak nabur ya dia tahu kalau kita mau buat sorry baru belajar gimana ya oke 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 paham paham oke kita sudah set oke kita sudah set oke kita harus tinggal pencet enter langsung terisi ya jadi isi muatan kita sekarang tinggal keluar kita isi muatan langsung dibalik otomatis lewat mana ini keluar lewat sini oh benar oke pepet kanan kita gak nyangkut nyangkut juga asem oke jalan gue itu gak oke oke pepet kiri eh eh pak polisi tuh jadi seperti begitu cara ngambilnya cara cara mengiripnya bagaimana sorry lampu merah bos wah kenapa harus nah ini ini luar itu ini ini itu ini sepertinya ini ada istilahnya apa namanya trafficnya berlaku pelakuan pelakuan trafficnya berlaku terlihat 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 lucu jam ya kerf fratrix sound delta 2 fratrix sound selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ada cuma dua pilihan karena double ya oke kita sudah kita masih tetapi isinya kosong jadi ini lebih real ya kita mau kemana-mana bawa trailer kita gak perlu ganti ini trailer saya oke oke apalagi ada di situ apalagi yang ada di sini trailer manager jadi sama seperti itu oke sepertinya itu ya apalagi yang terbarunya coba lihat apakah man sudah keluar truck manager kita lihat sorry truck dealer man ya man ya kemarin dikadang-kadang itu apakah sudah muncul man tg tg belum ada jadi man belum keluar tampilan di sini sama apalagi ya tg Oke, disini disebutkan ada skanningnya 2016 di AI traffic. Trafiknya, traffic trucknya itu kabelnya kelihatan katanya. Terima kasih telah menonton! 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 bentar ya oke itu dia perubahannya jadi disana ada disebutkan adalah major we change main menu company management screen dealership jadi seperti yang tadi dibilang yang kita saksikan juga ada ikon-ikon baru dan juga ikon yang lama profile itu dirubah dipindah ke bawah main menu company manajemen screen shop dealership Oke job filter redesign Oke job filternya memang coba kita lihat job filternya jadi ada tambahan satu cargo market biasanya cuma tiga ada tambahan satu cargo market dimana tadi saya kita peragakan yaitu kita punya trailer trailer itu diisi barang begitu kalau Frank market itu kita tanpa trailer kita dapet relak tuh sama barang trailer yang berisi barang kalau ini kita punya trailer tinggal diisi barang kalau free market susunan free marketnya katanya berbeda Oke ditampilan ikon-ikonnya ini baru memang ke trailernya baru-baru semua ya jadi semua trailernya baru kelihatannya tampilannya keren-keren mantep nih keren keren mantap juga ya oke oke flatbed flatbed ada warnanya oke bisa diwarnai sesuai kesukaan sesuka hati juga sama seperti yang sepertinya kuten seneider kuten sider oke situ memang ada perubahannya kita lihat lagi kemudian skania jump of the ultra discharges and redesign oke yang tadi kan trailer yang lawas itu di diubah dan diri desain ulang jadi semua trailer baru sekarang bos beberapa umumnya skania 2016 ada tuh AI traffic oke skania 2016 ada di trafik trafik sekarang ya bi-double tip trailer edit oke bi-double yang tadi itu ya jadi ada hubnya 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 itu bi-double yang kita pakai itu bi-double update part of germany mark wah ini revisiting germany jerman ini belum ini sudah direvisif jadi sudah komplit mungkin ya untuk sekarang lightning improvement sing with ats oke jadi lampu pencahayaannya sudah di tingkatkan kualitasnya kemudian power islands on air track edit power or island artinya apa kabel itu ya maksudnya rendering speed up jadi rendering rendernya itu lebih cepat sekarang dibandingkan yang dulu jadi rendering grafiknya lebih cepat jadinya harusnya lebih ringan guys renderingnya lebih cepat jadi lebih ringan begitu ya 132 harusnya lebih ringan begitu ya 132 harusnya lebih ringan option for automatic parking brake disabled by default defaultnya parking brake itu disable jadi pada saat baru mulai yang dulunya 131 parking brake nya hidup otomatis hidup sekarang di disable kemudian speed limit inference drop to 80 on some road di Perancis 80 km per jam mode alert completed design trailer kargo logik kargo data most mode will need some work to catch up oke untuk kalian yang sudah pasang mode yang suka mode jadi nanti kemungkinan akan ada crash karena di 132 gamenya sudah di desain ulang di desain ulang jadi trail nya harus mengikuti yang baru oke oke itu semuanya jadi kita sudah mencobanya dan 132 sudah open beta ya sudah kita install welcome to 132 dan siap-siap untuk video berikutnya kita akan berikut yang multiplayer ya mudah-mudahan multiplayer cepat cepat realisasi tapi kayaknya akan susah kan banyak perubahan disini banyak objek yang berubah baik itu map seperti apa yang juga trailer saya akan lihat trailer hampir semua berubah roda wah kalau saya bilang bisa 10 lebih untuk multiplayer ke 1, 3, 2 jadi buat kalian yang biasa main multiplayer jangan di update dulu atau bisa update tapi harus punya backupan 131 untuk bisa main motif ya oke itu dulu ya teman-teman sampai jumpa di video berikutnya salam barang bye bye selamat menikmati